Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semoga sehat selalu ya dan yang pasti selalu semangat belajar Di video kali ini ibu akan melanjutkan pembahasan latihan soal bab 1 bagian B di halaman 36 dan bagian C nya halaman 37 Langsung saja kita lihat nomor 1 bagian B bilangan 707 dibaca 707 nomor 2 606, 607, 608 P, 610, 611 maka nilai P adalah sebelum angka 610 dan sesudah 608 yaitu angka 609 lanjut ke nomor 3 nilai angka 9 pada bilangan 936 adalah nilai tempat ya angka 9 menempati nilai ratusan nomor 4 hasil penjumlahan dari bilangan 264, 125, dan 110 jadi kita jumlahkan ya ibu langsung saja menggunakan cara bersusun pendek kita lihat ibu tulis kembali ya 264 kemudian di bawahnya 125 kemudian di bawahnya lagi 110 kita hitung dari angka satuannya dulu yang paling belakang ya 4 ditambah 5 hasilnya 9 9 ditambah 0 tetap 9 lanjut ke puluhannya 6 ditambah 2 8 8 ditambah 1 9 kemudian ratusannya 2 ditambah 1 3 3 ditambah 1 4 jadi jawabannya 499 kemudian yang nomor 5 Agnes memiliki 215 perangkul Mita memiliki 180 perangkul selisih banyak perangkul mereka adalah disini ada kata selisih selisih itu artinya dikurang ya jadi ibu akan menggunakan pengurangan dengan cara bersusun pendek 215 dikurangi 180 kita mulai dari angka satuan dulu 5 dikurangi 0 hasilnya tetap 5 1 dikurangi 8 tidak bisa jadi harus meminjam 1 angka ke angka 2 ya jadi 11 kemudian angka 2 nya sudah dipinjam 1 jadi tinggal sisa 1 maka 11 dikurangi 8 hasilnya 3 kemudian 1 dikurangi 1 jadi tidak usah ditulis lagi jadi hasilnya 35 sekarang yang bagian C nomor 1 jumlah seluruh siswa SD merah putih ada 380 anak jumlah siswa perempuan ada 175 anak berapa jumlah siswa laki-laki disini jika digambungkan laki-laki dan perempuan jumlahnya 380 siswa dan untuk siswa perempuannya saja jumlahnya 175 yang ditanyakan berapa jumlah siswa laki-lakinya jadi anak-anak tinggal mengurangi saja jumlah seluruhnya kemudian dikurangi jumlah siswa perempuan jadi 380 dikurangi 175 kita hitung menggunakan cara pendek ya dimulai dari angka satuan 0 dikurangi 5 tidak bisa jadi harus meminjam 1 angka dari angka 8 maka ibu ganti menjadi 10 0 nya dicoret ya jadi 10 dikurangi 5 hasilnya 5 8 sudah dipinjam 1 jadi sisa 7 7 dikurangi 7 0 kemudian 3 dikurangi 1 2 jadi jumlah siswa laki-laki terdiri dari 205 soal kedua Pak Rahmat memiliki 3 petak sawah hasil panen padi dari setiap petak adalah 220 kg kemudian 185 kg dan 315 kg berapa kg jumlah hasil panen dari ketiga petak sawah tersebut jadi pertanyaannya adalah jumlah seluruhnya kalau begitu berarti ini merupakan soal penjumlahan 3 bilangan langsung saja ibu menggunakan cara pendek ya 220 ditambah 185 ditambah 315 kita mulai dari angka satuan dulu yang paling belakang 0 ditambah 5 hasilnya tetap 5 5 ditambah 5 hasilnya 10 jadi kita tulis 0 nya di bawah 1 nya di atas angka 2 jadi 1 ditambah 2 3 3 ditambah 8 11 11 ditambah 1 12 jadi 2 nya di bawah 1 nya simpan di atas angka 2 1 ditambah 2 3 3 ditambah 1 4 4 ditambah 3 7 jadi jumlah seluruh hasil panen Pak Rahmat yaitu 720 kg sekian yang ibu sampaikan di video kali ini mudah-mudahan dapat dipahami dan apabila kurang dimengerti silahkan diputar ulang videonya atau langsung bertanya pada ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati beri Terima kasih.